hai 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 halo kawan-kawan balik lagi dengan Yubi bareng Thomas lagi disini jadi kesempatan kali ini kita bakal coba unlock loader Redmi Note 5 Pro ini rumnya abal-abal ya mui9 abal-abal sini unlock loadernya juga fake bisa dilihat di developer option yang disini kita lihat buka omnya diapa dulu ini kuncinya terbuka padahal kalau kita matikan kayak gini kita matikan dulu kita hidupkan lagi di bawahnya itu di bawah apa tulisan minyak itu enggak ada Androidnya kalau dia di unlock loader secara betul atau asli enggak fake itu dibawahnya ini ada tulisan unlock jadi kita bakal coba unlock loader ini dengan cara mageleng placer gimana disitu caranya enggak perlu nunggu lama bisa langsung kita unlock loader Hai ke langkah pertama itu kita mesti buka komputer karena ini mesti di flash dulu ke tarum 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 itu takrum Cina tarum biasa saya juga kurang ngerti tapi nanti bakal kita analisis Hai Oke sekarang kita bakal lihat dulu koneksinya kita hubungkan dulu HPnya ke mode NDL ya dan kita buka dulu di sini program file di sini kita klik device manager ntar agak lama nih Oke kita kembali ke HPnya dulu di sini HPnya udah saya buka jadi ini NDL nya ini mesti disatukan pakai pingset atau yang lainnya ya pakai ini juga bisa peneliti atau apa tinggi itu mesti nyambung Hai di sini saya sudah menyambungkan USB nya cuman belum ke komputer masih HP aja karena di port HP gak payah jadi kita hubungkan dulu ini Hai hubungan kayak gini baru kita masukkan ke PC ini ini tahan dulu sampai apanya NDL nya nampak di PC ya Oke sudah bisa dilepas dan di PC pun berrepresent dia ini nampak USB portnya ada sambung di code loader 9008 sekarang kita ekstrak lihat dulu file-nya yang tadi saya download di megalen pressure hai 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 kelangkah selanjutnya kita buka kemi place disini pakai yang ada di sana ya di megalen gameplay soal itu aja kemudian kita refresh disini biar kebaca portnya Oke udah kebaca kita select dulu untuk nyari data file tadi di tempat select di tempat dimana kita ngextract tadi disini saya ngextract nya itu di PC baru di disini eh di disini baru disini di redmi di Note 5 Oke ini dia IMG kita oke kan habis itu dan sekarang langsung aja kita refresh lagi baru kita flash Oke kita potong aja langsung ke video selesai flashnya ini sudah berubah jadi sukses tinggal kita lihat sekarang kp-nya dan kita analisis aja mui ini ini mui biasa Cina biasa atau udah diedit baiklah sekarang kita bakal lihat apa ini mui biasa atau mui Cina yang udah dimote sini 9.1 dan kita aktifkan dulu main di developernya Hai melihat kalau dia yang biasa wajib ininya ke blog ya Oh ini sepertinya di mod juga karena di pengaturan juga unlock meskipun ini belum anak lu ada juga yang bisa kita lihat ini caranya kita matikan lagi aja jadi kalau dia unlock ada tulisannya di bawah oke kan enggak ada tulisan unlocknya bakal kita unlock sekarang untuk unlock button-nya kita perlu tekan tombol bawah mau bentar belum mati apinya kita matikan dulu Oh ya kita ke password dengan menekan tombol bawah sama power sampai keluar tombol-tombol si gambar kelinci Hai Hex sekarang kita hubungkan air langsung ke komputer dan kita lanjut ke pijinya Oke jadi ini aplikasinya Xiaomi unlock tool Oh ya sebelum jauh kali kesini sebenarnya ada tatap yang kelewatan yaitu catang install driver mulai dari Qualcomm sampai Facebook driver Oke disini di apanya Ayo kita lanjut aja langsung ya untuk install driver ya silahkan aja lihat di tempat lain lah Oke ini mesti online dari tadi saya coba nggak bisa dan ini baru saya cambung di internet dia baru bisa ke connect dan kebacar Xiaomi Note 5 nya kita tunggu apa sudah selesai Oh ini tandanya udah hijau tadi deh tadi saya coba gagal-gagal terus ini nggak jalan sekarang kita tunggu dulu bentar ya siapa tahu kan tapi statusnya sudah unlock sih sebelah kiri itu jadi kita lanjutkan langsung ke HP nya kita lihat coy oke ini HP nya masih dimodify sebut ntar kita tunggu dulu mungkin lagi ngirim data dia oke mati ya tulisannya situ sudah ada unlock dan ini bakal ngerestart semua dan hilangkan data kembali ke semula oke mungkin sampai sini saja videonya kebilaan kurang saya mohon maaf dan video selanjutnya kita bakal coba otak atik room ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati